TNI Manunggal membangun desa TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang resmi digelar. Ratusan prajurit diterjunkan dalam pengabdian kepada masyarakat selama 30 hari ini. Misi dan persiapan matang untuk membangun desa diperlukan. Inilah salah satu proses perakitan besi dalam pembangunan infrastruktur jembatan di desa Sasaran. Beginilah proses sebelum pembangunan jembatan dilakukan. Satgas TMMD Rektas 111 Kodim 1202 Singkawang dan warga melakukan perakitan kerangka besi yang akan digunakan sebagai proses dalam pembangunan jembatan. Bekerja dengan tulus, benar, dan bertanggung jawab adalah jiwa dari tim Satgas TMMD Rektas ke-111 Jajaran Kodim 1202 Singkawang dalam melaksanakan pembangunan akses infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Khususnya dalam program pembuatan jembatan yang berada di desa Setangaujaya, kejamatan seluas Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. TMMD ini adalah program terpadu yang melibatkan banyak unsur, TNI, pemerintah, dan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan status desa dengan sasaran pembangunan fisik dan non-fisik. Personil yang diterjunkan dari beberapa satuan, selama 30 hari seluruhnya akan menetap dan tinggal bersama di rumah-rumah masyarakat. Sebab itu penting untuk menciptakan suasana kebersamaan dan memiliki jiwa humanis dari masing-masing personil TMMD. Di tempat lain dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Jajaran Kodim 1202 Singkawang, Letnan Kolonel Infanteri Chondro Ediwibowo Esos M. Hang menyampaikan bahwa tim Satgas TMMD yang sudah dibekali dalam proses pembuatan infrastruktur sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan yaitu jembatan dengan persiapan yang matang dan mempunyai multifungsi dalam bidang perkembangan desa. Di anggota Kodim 1202 Singkawang sedang melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-111 di desa Sentangau Jaya, Kabupaten Bengkayang. Sekarang kami dalam proses pembuatan jembatan bersama masyarakat desa Sentangau Jaya. Alhamdulillah disini kami telah melaksanakan penggalian pangkal jembatan, setelah itu pemasangan besi pangkal jembatan, sekarang lagi proses perakitan besi, setelah itu ini sore mau dilaksanakan lagi pengecoran. Terima kasih dari kami Kodim 1202 Singkawang beserta masyarakat Sentangau Jaya.